Suatu hari Imam Malik dalam sebuah riwayat, pada saat hendak berbuka puasa Ramadan, beliau menangis hingga bercucuran air mata membasahi janggutnya. Salah satu muridnya bertanya, U wahai guruku yang mulia, kenapakah engkau menangis sedemikian sedih serta menyayat hati kami? Apakah ada di antara kami yang membuat hatimu sedih, atau hidangan ini kurang berkenan? Imam Malik menjawab, tidak. Tidak wahai muridku. Sungguh, kalian adalah murid-murid terbaikku dan sangat hidmah padaku, bahkan hidangan ini teramat nikmat buatku. Murid bertanya lagi, Lalu kenapakah engkau, wahai guru kami yang tercinta? Imam Malik menjawab, Sungguh, aku pernah berbuka dengan guruku, Sayyidinal Imam Jaqfar Esyadik, cucu baginda Rasulillah s.a.w. dengan makanan yang nikmat seperti saat ini, dan beliau berkata sambil terisak, Kuwahai Ibnu Anas, Imam Malik, tahukah engkau, Rasulillah s.a.w. terkadang berbuka dengan tiga buah kurma dan air. Tapi beliau merasa sangat nikmat penuh syukur, bahkan seringkali Rasulillah s.a.w. hanya berbuka sebutir kurma dibagi dengan Sayyidatuna Aisyah, tapi sungguh beliau merasa sangat nikmat. Beliau sedikit sahur dan berbukanya, tapi banyak ibadah dan syukurnya. Beliau selalu mendoakan kita umatnya yang selalu lalai kepada baginda. Sedang hari ini, kita dipenuhi makanan nikmat dalam berbuka, tapi kita sangatlah jauh dari ibadah dan rasa syukur. Dan tahukah kalian setelah berkata itu, maka guruku manusia yang mulia pingsan, karena tidak mampu menahan ingatan beliau, terkenang akan Rasulullah s.a.w. Setelah Imam Malik Ibn Anas menceritakan hal itu sambil berisak tangis di depan murid-muridnya, sontak ruangan tersebut menjadi haru dengan isak pilu kerinduan kepada baginda Nabi s.a.w.